Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat titik semua Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi masih pembahasan mengenai sasikap EPO ya karena kemarin ada pertanyaan mengenai bagaimana cara penggunaan atau cara membuat P2KP oke, pada video ini saya akan coba terangkan langkah-langkahnya ya oke lanjut ya, sekarang seperti biasa kita buka dulu browser chrome ya, dalam hal ini saya menggunakan chrome buka dulu, nah kita masuk masukkan alamatnya biasa ya, sasikap EPO nah ini saya pembantu ke UKAD ini kan masuk ke halaman login masukkan user password ya user password disini klik login nah ini kan sudah masuk ya nah untuk membuat P2KP kita masuk di input sama ya input kinerja tahunan nanti disini ada pengisian P2KP nah ini tombol ini yang kita klik ya P2KP ini penting ya terutama untuk mengetahui nilai kita pada tahun 2020 pada tahun 2020 terutama bagi orang-orang yang mau kenekan pangkat dan lain-lain salah satu syaratnya adalah diminta ini oke kita klik ya klik P2KP nah kita masuk ke format isian seperti biasa klik baru ya tahunnya biarin aja dulu kita klik baru aja nanti pas sudah masuk format isian baru kita ubah tahunnya klik tombol ini ya tombol baru nah sudah masuk format ini baru kita merubah dulu tahun ya karena kita tahun 2020 yang akan dinilai maka kita pilih tahun 2020 nah kalau sudah ini klik tombol lanjut lanjut nah kan keluar ya ini adalah hasil kerja saya atau rekapiturasi dari LKP bulanan tahun 2020 sudah terakumulasi lah dalam satu tahun nah kebetulan saya memang ini sudah buat ya jadi bulannya itu sudah disesuaikan karena kalau yang pertama kali membuat ini biasanya bulannya harus ada yang disesuaikan maksud saya gini maksud saya karena ada beberapa bulan yang hanya keluar tidak satu tahun ya atau 12 bulan ya itu tergantung tergantung dari target awal kita untuk pekerjaan ini berapa bulan ini contoh kasus yang saya disini yang melayarkan layanan interoperatif integrasi sistem ini pertama keluar itu hanya 6 atau mungkin 2 bulan ya karena disini cuma targetnya cuma 2 ini kalau memang targetnya 2 aplikasi itu dalam 1 tahun maka ini ada realisasi bulan ini harus disesuaikan jadi 12 bulan karena kan aplikasi buatnya lama ya tidak bisa hanya selesai sebulan 2 bulan nah itu maksud saya untuk penyesuaian disini nah untuk yang lainnya mungkin tinggal kita lihat apakah capaiannya sesuai atau tidak gitu ya di realisasi nah kalau sudah selesai ataupun untuk biaya di kosongkan aja nah kalau sudah selesai kita klik lanjut disini lanjut nah kalau sudah ini kan keluar nilai ini berapa gitu ya kita klik simpan disini nah kalau sudah di klik simpan itu tinggal kita menunggu validasi dari atasan kita gitu ya nah ini ini kebetulan saya sudah dikasih nilai ya sama atasan saya jadi keluar nilai perilakunya sudah keluar nah kalau yang baru buat ini itu masih 0 ya jadi nunggu validasi dan penilaian dari atasan gitu untuk nilai ini gitu nah kalau itu ya kalau sudah dikasih validasi atau dikasih nilai sama atasan ini sudah keluar nilainya untuk melihat hasilnya kita disini ya di tombol laporan ini kita klik penilaian prestasi kerja pegawai klik kita pilih ya tahunnya 2020 kita cari nah ini kan sudah keluar ya sudah keluar bahwa capaian saya 92 dan nilai perilakunya 87,33 nah untuk cetak ya ini sih ada menunya nih cetak P2KP gitu ya klik ini nah kebetulan saya pakai android ya jadi keluarnya seperti ini kita download dulu kita lihat nah ini sudah sudah keluar hasil dari P2KP kita gitu ya keluar ya disini terakhirnya ya ini halamannya ada ini juga ada QR code ya itu ya mungkin apa sederhana sih untuk penilaian atau pembuatan P2KP ini cuman ya memang tadi paling ada beberapa yang harus diperhatikan ya itu kalau belum keluar nilai apa pimpinan ini tidak bisa cetak langsung ini tidak bisa ada tombol cetak ini jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa P2KP itu sudah divalidasi dan di kasih nilai perilakunya oleh pimpinan begitu mungkin video dari ya kami pada kesempatan ini seperti biasa kalau bermanfaat jangan lupa untuk di like subscribe dan share ke teman-teman jitek yang lainnya agar ilmu yang dibagikan bermanfaat ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh